Hai guys welcome back to my channel di tahun baru ini tahun 2021 pastinya hari pertama di tahun 2021 masuk kerja di Senin ya kan setelah 2 minggu kemarin aku libur panjang tidur bangun siang nonton drakor nonton film-film horror dan pada akhirnya masuk lagi ya tapi nggak apa-apa tahun baru usia wadingan saya dengan semangat dengan senyum karena banyak kerja nyaman nanti nah di tahun baru ini memulai kerja aku biasa apa biasa kalau misalnya ketemu tiap pagi sama Pak Coy pada ya Pak ya yang biasa membersihkan ruang perpustakaan itu Pak Coy itu misalkan aku ade berkelukaslah tentang ruangan ini aku kasih inilah ahli diri segala ahli yang mengerti tentang diriku kalau ruangan ini bersih mantap ya Pak Coy just kasih satu konseran busi kurang-kurang apa laporannya Pak Pak resolusi 2021 apa Pak ini kebaikan keburukan jadi kebaikan keburukan jadi kebaikan 25 gak blog practice misalkan kalau kita untuk meningkatkan meningkatkan tapi akan meningkatkan kualitas untuk menik飬kan MAI sama-sama sesama orang lain nasehat yang luar biasa guys motivasi di tanggal 1 kemarin itu nggak jatuhnya malam Jumat iya malam Jumat pas malam pas tanggal 1 untuk tidak malam Jumat itu apa-apa malam Jumat itu benar untuk bersalah ini buat kalian yang keturunan Jawa jauhnya masih jauh bapak tau yang namanya hitung-hitungan kalender jauhnya di tanggal 1 aku kemarin itu nggak jatuh di tanggal Jumat Keliwon ya kaya kalau jatuh tanggal Jumat Keliwon ya tuh ya rada susah tuh ini buat kalian-kalian keturunan Jawa pasti akan mengetahuinya nah tes halusnya buat aku adalah semoga aku menjadi orang yang lebih baik sabar ikhlas terus apa ya semangat lain motivasinya juga banyak Oke guys lanjut nanti lanjut nanti karena aku akan dan lanjutkan pekerjaan aku di hari ini sampai ketemu di kegiatan aku yang selanjutnya Oke Cus ráin aja ya selamat menikmati Oke guys, habis beli peralatan alat tulis nih banyak banget terus spiddle sama bullpen warna tapi yang gel ini aku gunain kalo misalkan aku butuh ngegambar disini jadi ini ada peralatannya terus ada bukunya juga sama ada buku kayak buku akutansi yang kayak ada kredit sama debitnya kayak kredit nih kalo misalkan ada pemasukan pengeluaran aku bisa nyatetnya disini kan terus ini buat karsip aku ini buat kayak bungkus-bungkus kado ini pensil misalkan ya buat hadiah kalo enggak pensil aku abis bisa pake sama ballpen gel juga aku enggak terlalu suka sama model ballpen yang biasa sih aku lebih suka model yang kayak boxy sama gel gitu lebih enak sama rautan aku deh kemaren tuh gua punya rautan yang udah begini kalo yang kecil-kecil tuh cepet rusak gak tau kenapa sama gunting aslinya sih aku udah punya gunting yang gede cuman aku butuh yang kecil sih lebih praktis oke mulai beres-beres oh iya nabas satu lagi nih ada penggaris lupa aku kalo misalkan aku juga beli penggaris penggaris kecil penggaris yang panjang ada penggaris cuman penggarisnya udah pada retak-retak guys jadi aku beli penggaris lagi yang baru nah aku butuh buku ini tuh buat pengeluaran aku setiap bulannya jadi aku bisa tau gitu bisa ngontrol aku nulis-nulis ada beberapa warna sama beberapa hitam ya begitulah sama ada kayak note-note gitu kalo misalkan aku butuh sesuatu ini bisa buat taruh sesuatu note disini resolusi buat tahun 2021 perbulan tuh harus bisa nabung gitu deh biar gak habis guys sambil ngetel Spotify tapi Spotify-nya aku matiin karena misalkan dengar suara lagi udah di Spotify dulu nanti video YouTube aku kena apa sih namanya kena hak cipta lagi aduh karena hak cipta di YouTube itu susah guys bisa-bisa ke-tagdown YouTube channel YouTube-nya eh channel YouTube videonya maksudnya videonya itu aduh deh itu aja gak tau nanti mau update kegiatan di YouTube channel yang tetra guys terus karena aku adminnya jadi pagi live streaming bersama kak Gajar gue pernah lupa teman-teman di YouTube cuma ini live streaming di YouTube bagi mereka gak bisa masuk ke di YouTube-nya kan kemudian kemudian belajar dari rumah di pojokan ada teacher-an di tadi ya begitulah sambil memantau sambil melihat yang pernah ya tapi namanya komentar-komentar chat-chat teratas jadi ngebalesin satu-satu ya begitulah mungkin sampai sini aja kegiatan aku di awal tahun dia tadi tuh sebenernya kegiatanku padet cuman gak aku share-share maksudnya gak aku shoot kan karena emang berbega sempet buat nge-shootnya awal tahun langsung tapi gak apa-apa udah-udah nih tahun yang luar biasa tahun yang bener-bener penuh harapan dan segala yang aku pengen cita-cita harapan itu bisa menjalan mulus ya yang pastinya dengan kerja keras berdoa ikhlas gitu aja lah jangan lupa mimpi mimpi setinggi mungkin ya kan terserah orang mau bilang mimpi jangan tinggi-tinggi ntar takutnya jatuh mumpung mumpung yang namanya mimpi itu gratis jadi bermimpilah segila mungkin salah patah kesampaian oke gitu dulu cuplikan youtube channel aku salah video aku kali ini maksudnya itu oke sampai ketemu di video-video aku yang selanjutnya semoga aku juga bisa selatain upload videonya karena aku udah jarang gak upload kayaknya sebulan yang lalu deh karena emang sibuk sih ya akhir semester bye-bye god bless you see you selamat menikmati selamat menikmati